Selepas mendampingi ibu pembina Yayasan Latansa Masyiro melantik Dr. Gaji Soleh sebagai Rektor Universitas Latansa Masyiro. Ketua Yayasan Latansa, Hajar Ernawati Sulhatul Imamah MPDI, dalam sebutannya mengajak semua pihak untuk begandengan tangan menjadikan Unilam sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu berkontribusi positif kepada masyarakat luas. Tidak hanya untuk masyarakat lebak bantan, namun perannya harus dirasakan pada level nasional bahkan internasional. Hajar Ernawati menilai, misi membangun daerah dan berperan secara nasional bahkan internasional hanya akan tercapai jika semua sifitas universitas berjalan pada visi dan misi yang sama, termasuk keluarga pendiri. Dalam hal peran pengurus Yayasan yang terdiri dari keluarga besar pendiri, beliau menyuruh untuk menguatkan Pekah, merawat amanah orang tua demi kemajuan Unilam. Meski masing-masing telah mengolah lembaga pendidikannya sendiri, suasana forum sontak berubah nih saat beliau dengan penuh emosi menyebutkan satu persatu anggota keluarga Yayasan yang juga adik-adik kandung beliau. Alhamdulillah, Cita-cita Kiai Rifai mendirikan universitas baru terwujud setelah 30 tahun. Semua ini bakat rido-nya dan ikhtiar semua pihak. Semoga menjadi amal jariah Bapak Pendiri dan tentunya amal jariah semua pihak yang terlibat. Menurut informasi, perjuangan untuk menjadikan Latan Somasiro sebagai universitas telah lama dilakukan. Kemudian, pada tahun 2022, dibentuk tim akselerasi universitas dan berakhir dengan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 97-E-0-2023 yang menyatakan. Ayo kuliah di Latan Somasiro!